Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Saya masih bersama dengan Pak Tepi dan Pak Isan untuk perbincangan malam hari ini di Prime Time News. Saya ke Pak Isan, menyambung pertanyaan saya sebelumnya Pak Isan, setelah pihak Panji mengugat Buya Anwar dan juga pihak MUI, ada tidak upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Panji Gumilang atau mungkin dari pihak MUI terhadap Panji Gumilang? Ya, saya kira saya sampaikan bahwa ini bagian dari pengalian isu atau kompensasi keterbukti dengan beberapa pihak yang digugat ya, bukan hanya Buya Anwar Abbas, kemudian MUI sebagai surut tergugat, tetapi juga Menko Polkam, Pelku Kam yang akhirnya dicabut, lalu sekarang beralih ke Pak Gubernur, Pak Rizwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah ini kan jelas tuh, tidak ada satupun yang fokus apa yang dikendaki. Sebagaimana halnya selama ini yang dia lakukan, Panji Gumilang adalah menebar berbagai macam kontroversial yang membuat gaduh. Saya kira bagian dari membuat gaduh adalah menggugat Menko Polukam, kemudian mencabut, dan sekarang menggugat Gubernur Jawa Barat, Pak Rizwan Kamil, dan nanti juga esoknya mungkin saja disabut ya. Nah saya kira ini tidak perlu terlalu dirisaukan, karena memang apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, saya kira sudah benar, karena beliau lah yang memiliki secara kewenangan administratif di daerahnya, di mana tempat beradanya Panji Gumilang. Jadi kalau beliau diam, tentu saja ini justru dipertanyakan oleh masyarakat khususnya Mati Islam. Jadi saya kira sudah benar, kalau apa namanya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Rizwan Kamil, dalam hal ini untuk membenahi wilayahnya, karena peristiwa ini berada di Indramayu sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat. Ini sudah tepat. Dan soal kemudian, apa tadi pertanyaannya? Pernah ada komunikasi tidak antara pihak Panji Gumilang dengan MUI? Ya, mengenai komunikasi tentu sudah sering kami berkomunikasi, karena kami sering jumpa dengan kuasa hukumnya, dari mulai Pak Aendra dan seterusnya, sudah berkomunikasi berkali-kali, ya tetapi kan kami tentu saja menghormati apa yang menjadi haknya Panji Gumilang untuk mengugat. Jadi tidak ada masalah, bahkan mungkin nanti beliau juga mencabut, ya kami terima dan kelihatannya sekarang beliau membuka diri untuk MUI datang, ya kami kalau diundang akan datang. Tidak ada masalah dari awal. Sudah dibuka? Pintu Panji Gumilang untuk MUI sudah dibuka? Ya, beliau sendiri sudah mengatakan bahwa silahkan datang MUI dan lain-lain. Oke. Jadi kalau memang welcome beliau untuk kami datang dan bertabayun, sejak awal inilah yang memang kami inginkan. Jadi tidak ada maksud atau pretensi apapun, apalagi untuk membuat menistahkan Panji Gumilang sebagai orang yang nantinya ternista, karena dia menistahkan agama Islam. Jadi kami tentu saja senang kalau memang dia membuka diri. Oke. Baik, saya ke Pak Tepi. Pak Tepi, kalau tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Isan, tadinya mengugat Menkopol Hukam, kemudian dicabut, sekarang mengalihkan gugatannya ke Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Nah, menurut Anda, kalau tadi bahasa Pak Isan adalah upaya untuk mengalihkan isu, pertanyaan saya untuk Anda gini, apakah gugatan terhadap Gubernur Rituan Kamil, menurut Pemprov Jawa Barat, ini hal yang diada-ada sebetulnya? Mas Dino, saya tidak bisa mengetahui ke dalam melatih orang seperti itu. Kita tidak tahu, kita tahu bahwa itu adalah hak juga setiap orang. Dan yang tentu saja kita tidak siap, saya tidak bisa menembak-nembak atau memperkirakan, memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan. Hanya memang menjadi pertanyaan kami adalah, dan ini yang segera ingin juga kita ketahui, sesungguhnya apa sebetulnya yang ingin didapatkan, yang ingin dibukatkan. Terhadap sesuatu apa, apa yang kemudian disebut dengan perbuatan mengalihkan hukum yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, padahal kita yakin bahwa apa yang tadi sudah juga ditegaskan oleh Pak Isan, adalah sebuah kewajiban hukum yang memang harus dilakukan Pak Ridwan Kamil. Jadi Pak Gubernur Kamil ini kan sangat peduli dengan pesantren, dengan perkembangan pendidikan, beliau sangat berada di situ, sehingga tidak perlu waktu lama, kemudian untuk memastikan, melakukan, mengambil langkah, berbuat sesuatu, dalam hal bagaimana agar, dalam konteks ketentraman ketertibannya, dalam konteks pelaksanaan penyelenggara pendidikannya, bisa berlangsung dengan baik. Sehingga sesungguhnya itu, Pak Ridwan, mohon maaf saya, tidak bisa membayangkan, bahkan menghilangkan begitu. Baik, tidak apa Pak Pak Tepi. Saya ke Pak Isan lagi nih. Pak Isan. Nanti bisa juga kalau Metro TV juga digugat. Baik Pak Isan, tapi kalau berdasarkan informasi, dan juga statement yang kami dapatkan, bahwa Buya Anwar ini juga menduga, ada yang membackingi Panji Gumilang, entah itu di dalam negeri, ataupun dari luar negeri begitu, sehingga nampak nyaman-nyaman saja, Panji Gumilang berproses hukum ini. Bagaimana MUI menjawab, kutipan atau pernyataan dari Buya Anwar ini? Ya, saya kira nyaman itu kan, ukurannya berbeda ya. Ketika nanti Panji Gumilang dipanggil, dan ditetapkan tersangka, ya pasti dia kan tidak akan nyaman. Dan itu kita lihat saja nanti, proses penyidikan itu sedang berjalan. Dan aparatus hukum sudah mengumpulkan berbagai bukti. Ya, dalam hal ini penyidik, insya Allah kita dukung, ya, kita appreciate, dan tentu arahnya sudah jelas, dan kalau nanti sudah jadi tersangka, kita lihat apakah memang Panji masih terus mengumbar polemik, ya, menumbar kontroversial, dan mengganggu matislam, ya, dengan pandangan-pandangannya yang membuat gaduh, ya, tentu kita lihat, apabila terus tentu pihak penyidik akan melakukan penyidikan yang justru memberatkan Panji Gumilang. Dan ini tentu kita bisa prediksi, ya, kalau orang sudah masuk sebagai tersangka, di dalam Mobus Polri, siapapun akan gentar tentu, ya. Jadi, saya kira ini juga proses pembelajaran bagi Panji Gumilang. Dan kita tidak menduga-duga apakah ada backing dan lain-lain. Kita bisa lihat masa yang lalu mungkin saja ada. Tapi kalau sekarang, saya kira di dunia yang transparan, ya, sekarang ini tidak akan ada lagi orang yang membackingi orhal yang sifatnya orang yang apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, yang perilakunya justru membuat kegaduhan. Dan ini justru tidak produktif. Baik, Paisan, kami sudah dapatkan akan berhadapan dengan umat. Ya, baik. Kita sudah dapatkan poinnya. Terima kasih. Biro Hukum dan HAM, Pemprov Jawa Barat, Tepi Wawan Darmawan, dan juga Wasek JN MUI Bidang Hukum dan HAM, Ishan Abdullah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.